Dalam dunia proyek konstruksi, keterlambatan pelaksanaan seringkali menjadi masalah yang dirasakan oleh para pekerja. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari pihak manajemen maupun produksi. Mulai dari izin pelaksanaan yang bermasalah, lambatnya pengambilan keputusan pihak owner, hingga masalah komunikasi. Untuk mengatasi masalah ini, kontrak pekerjaan biasanya mencantumkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai kontraktor, serta menyusun jadwal yang ditetapkan agar waktu yang telah ditentukan dapat diimplementasikan dengan baik. Salah satu referensi yang sangat direkomendasikan bagi mereka yang terlibat dalam proyek konstruksi adalah buku berjudul Evaluasi Schedule Pengituran Indeks Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi dan Penerapannya. Yang ditulis oleh Putri Lina, Nathanael Sipanggang, Syafriandi, Kemas Benjami Agus. Buku ini membahas secara komprehensif evaluasi penyimpangan jadwal proyek konstruksi dan berbagai metode pengukuran yang dapat dilakukan. Buku tersebut terbagi dalam lima bab. Bab pertama mengenalkan pembaca pada pelaksanaan proyek konstruksi dan tantangan yang dihadapi, seperti keterlambatan pekerjaan dan penyimpangan jadwal. Bab kedua membahas metode evaluasi penyimpangan jadwal termasuk kurva S dan metode evaluasi aktual pekerjaan. Sementara itu, bab-bab berikutnya mengelas secara mendalam rumus-rumus EFAS beserta contoh kasus di lapangan. Bab terakhir menjelaskan penerapan rumus EFAS dalam membuat jadwal proyek, menetapkan target, melakukan tracking dan evaluasi metode EFAS. Buku ini disajikan secara singkat, padat, dan jelas dengan 70 gunapan halaman saja sehingga mudah dipahami. Direkomendasikan bagi mahasiswa jurusan manajemen proyek atau teknik, serta masyarakat umum yang tertarik dengan dunia konstruksi, Buku ini menarik perhatian pembaca dengan tabel dan gambar berwarna-warni yang menyegarkan mata. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat memperoleh pemahaman teknis yang mendalam sehingga memudahkan praktek di lapangan. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.deepadlustore.com atau di seluruh marketplace kami yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Selalu support channel kami dengan cara like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa share ke orang sekitar Anda.